Viral di media sosial sebuah video TikTok yang memaparkan larangan tidak boleh keluar rumah pada tanggal 21 Desember tahun 2022. Pasalnya, di tanggal tersebut akan ada fenomena solstice. Lantas apa sih fenomena solstice itu tribuners? Dilansir dari kompas.com pada minggu, tanggal 18 Desember tahun 2022, fenomena solstice merupakan fenomena astronomi biasa. Hal itu disampaikan oleh Andi Pangrang, peneliti dari Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Kata Andi, fenomena solstice ini terjadi ketika sumbu rotasi bumi miring sekitar 23,5 derajat terhadap bidang tegak lurus ekliptika atau poros kutub utara dan selatan langit. Umumnya, fenomena ini terjadi dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember. Pada bulan Juni, fenomena solstice terjadi ketika kutub utara dan belahan bumi utara condong ke arah marah hari. Sementara pada bulan Desember terjadi sebal kiknya, di mana belahan bumi selatan dan kutub selatan condong ke matahari. Dan bukan tanggal 21 Desember tahun 2022 terjadinya fenomena solstice tahun ini. Tapi fenomena solstice akan terjadi pada tanggal 22 Desember tahun 2022. Lalu apakah fenomena solstice berbahaya? Menurut Andi, fenomena solstice sama sekali tidak berbahaya. Dan tidak ada larangan bagi masyarakat Indonesia untuk keluar rumah saat terjadinya fenomena solstice ini. Hal ini dikarenakan fenomena ini tidak menyebabkan aktivitas berbahaya apapun. Tapi fenomena solstice memiliki dampaknya sendiri. Misalnya fenomena solstice menyebabkan matahari terbit tidak dari timur, melainkan dari arah tenggara. Selain itu, matahari terbenam juga bukan di barat, tapi di arah barat daya. Namun dampak fenomena solstice ini tergantung lintang geografis wilayah masing-masing. Dampak fenomena solstice lainnya adalah waktu siang dan malam akan berlangsung lebih lama. Sebagai contoh, bagi mereka yang tinggal di belahan bumi utara, maka waktu siang akan lebih pendek daripada waktu malam. Nah, karena fenomena solstice ini terjadi pada bulan Desember, maka kini gantian orang-orang di belahan bumi selatan yang akan mengalami waktu siang lebih panjang daripada waktu malam. Untuk di Indonesia, Andi menjelaskan bahwa fenomena solstice di bulan Desember di belahan bumi bagian utara terjadi di Sabang, Miangas, dan Tarakan. Di mana panjang waktu siang hanya 11,5 jam sementara di Indonesia belahan selatan terjadi di Pulau Rote dan Pulau Timur. Maka waktu siang menjadi lebih panjang dari biasanya, yaitu sekitar 12,7 jam. Terakhir soal musim dingin dan musim panas. Pada bulan Desember, di belahan bumi utara, fenomena solstice menjadi pertanda awal musim dingin. Sedangkan di belahan bumi selatan, fenomena solstice mengalami musim panas dan menjadi awal dari musim panas.